selamat datang di channel saya extraon, oke di video kali ini saya akan membagikan video pembahasan seputar aplikasi pepillow lagi nah di video kali ini saya akan membagikan video kepada kalian yaitu bagaimana cara membuat room di aplikasi pepillow atau cara bermain atau mabar di game pepillow nya ini nah jadi untuk bermabar itu kalian harus membuat room atau ruangan permainan agar kalian dan teman mabar kalian itu bisa masuk ke room yang sama dan sehingga langsung tinggal play nah caranya cukup simpel, pastikan kalian nonton hingga akhir dan untuk kalian baru mampir silahkan kalian klik tombol like nya dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya, oke langsung saja kita ke pembahasannya jadi kalian untuk mau buat room, kalian klik dulu di tombol play ya, disini tampilan awal dari game pepillow nya, kalian klik di bagian play selanjutnya kalian klik klik di bagian online, disini klik online untuk offline ini kan sendiri, nah online ini berdua, kalian klik di bagian online klik, nah dan disini ada banyak room dari orang-orang ya ada banyak room dari player lain dan untuk kalian yang mau buat room sendiri kalian klik share paling atas disini ada tulisan create new room atau buat room baru atau ruangan baru disini kalian klik dan disini kalian harus setting dulu disini ada karakter kalian, apakah kalian mau rubah karakternya bebas ada yang sudah terpilih dan ada yang mungkin masih unlock atau terkunci disini kita klik yang ini aja, bebas mana-mana, dan disini kalian harus memberikan nama ke room kalian atau ruangan kalian saya sarankan untuk sesimpel mungkin agak gampang dicari ya ya contohnya extra seperti ini, kalian klik ok dan disini kalian harus mengisi passwordnya agar tidak sembarang orang bisa masuk ke room kalian jadi kalian harus memberikan password seperti ini kalian kasih password mungkin apalah karena sandinya mau nama pacar kalian atau nama siapa, bebas jika sudah kalian isi semuanya baru kalian tinggal klik di bagian create nah jika sudah di create baru kalian kasih ke teman mabarnya yaitu nama room kalian dan passwordnya apa dan teman kalian itu harus masuk dan mencari room kalian nah sekarang kita ganti ke teman kalian contohnya teman kalian yang ingin masuk ke room kalian caranya simple caranya adalah kalian kembali ke tampilan yang ini lalu disini kalian klik di bagian puncak kanan ini adalah search room kalian klik search room lalu disini kalian cari nama room kalian nah ini kalian klik ok nah disini kalian belum ada yang buat roomnya maka tulisannya seperti ini disini sebagai contoh kita akan masuk ke room orang ya ke room orang disini banyak sekali roomnya kita klik salah satu nah disini kalian harus sama roomnya itu namanya dan kalian tinggal masukkan passwordnya apa setelah kalian masukkan passwordnya baru kalian klik di bagian join baru kalian bisa mabar berdua atau bermain berdua di game pepello nya ini setelah itu kalian tinggal bermain lanjut saja dan kalian ikuti instruksi di gamenya baru kalian selesaikan misi-misinya dan bermain bersama have fun mungkin kecuk sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat jika kalian suka dengan video seperti ini kalian bisa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu jangan lupa komen di bawah jika kalian punya kritik pertanyaan saran ataupun berapa seputar video ini ataupun channel ini silahkan kalian komen di bawah jangan lupa klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya thank you for watching and see you next video selamat menikmati